Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad La haula wa la quata illa billah Robisrahli sodriwayasirli amri Wahlu ukratan melisani yabkahukoli Amma ba'du Selamat sore Kepada teman-teman kelas B Di jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sirewangi Tadi opening sebenarnya kalau kelas Anda Sudah saya langsung jelaskan Tapi saya mau mencoba untuk mereview ulang Membuat konten khusus tentang perbedaan Atau perbandingan ideologi liberal Komunis dan Pancasila Oke kita sudah masuk ke Pertemuan lanjutan ya materi bab dua Bab dua ini materi yang sangat panjang Mungkin perlu waktu satu bulanan lah ya Banyak sekali uraian yang per step per step harus kita bahas bersama Dan saya baru mengasih upload ke Anda Untuk menyimak dulu bab dua bagian pertama ya Walaupun memang ada materi-materi yang kurang Anda pahami di bab satu yang belum disinggung Boleh lah Karena setiap bab di kuliah kita ini Materinya sangat berhubungan satu sama lain Oke silahkan sekarang Anda siapkan diri Anda Untuk menyimak kuliah Untuk berdiskusi Jiwa dan raganya saya harap sudah menyatu di sini Walaupun ini kuliah pengganti Dan dari 41 ini baru 38 Kita tunggu ya Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya Segera mendapatkan hidayah Untuk gabung Di ruangan Zoom ini Untuk berdiskusi bersama Hari ini hari Kamis Tanggal berapa ya Ada yang ingat tanggal? Tanggal 10 Pak Tanggal 10 Pak Hari Jumat Pak Hari Jumat tanggal 10 Pak Bulan September 2021 Oke Kalau saya kadang lupa tanggal ya Tapi saya tidak melupakan kalian Makanya saya Ada hadir Tidak habis hadir pun saya senang aja Meminta waktu pengganti gitu Oke Karena ini tanggal 10 bulan 9 Tahun 2021 Berarti siap-siap Untuk nomor absen Nomor absen 10 9 20 Dan 21 Siapa yang merasa absennya Nomor urut itu Silakan untuk pertama kali Bersuara Apa yang Anda tanyakan Dan untuk didiskusikan di pertemuan ini Silakan nomor 10 dulu Siapa? Saya Pak Devin Nah ya betul Atau Sipa? Sipa Pak Oke Sipa nomor 10 Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang berkaitan Dengan video yang komunis Kemarin ya Pak? Oh yang komunis Atau yang Mbak Blua? Silakan sama aja lah Jadi Pak Pada menit ke-12-13 Disebutkan bahwa PKI itu Masuk ke sistem Organisasi Islam Sehingga ada sebagian Partai Islam Yang terpengaruh Paham Komunis Salah satunya adalah SI Padahalkan Pak Ajaran dan Paham Komunis itu Bertentangan dengan agama Tetapi mengapa Partai-partai Islam tersebut Bisa terpengaruh Oke Kalau Bab Blua Kamu bertanya tentang apa? Yang urean Bab Blua Masih ingat? Yang Bab Blua yang Bab Blua yang Part 1 Apa pertanyaannya? Barangkali Perlu Didiskusikan dengan teman-temannya Sebentar lah Lupa lagi pertanyaannya Boleh lah Karena Bab Komunis Sebenarnya kan Tinggal atau waktunya Masih lama ya Sebenarnya itu momen Nanti kita tunggu Di 30 September Sebenarnya Gestapu Makanya saya Sampai 30 September Untuk perpanjangan Komunisme itu Karena masih ada Bab-bab lain Tapi kan karena Komunisme itu selalu ada Dalam proses Setiap sejarah Jadi Sengaja saya tempatkan Biar Anda Kalau bicara Komunis Ya Juga ada sedikit Gambaran gitu ya Untuk memahami Komunisme Oke lah Kalau memang kamu lupa Apa Ingat Ada Bab dua apa Yang bab dua kan Menyinggung tentang Penjajahan-penjajahan ya Pak Nah pertanyaannya Apa saja Upaya yang dapat dilakukan Untuk meningkatkan Teknologi dan pendidikan Indonesia Agar bisa sejajar Dengan negara-negara maju Sehingga terhindar Dari penjajahan-penjajahan Terhindar dari penjajahan Atau supaya bisa menjajah Terhindar dari Penjajahan gitu Pak Oke terima kasih ya Iya Pak Kepada Siva Barangkali ada yang Sama nggak Tentang penjajahan Dan tentang Komunisme Yang Yang teman-teman yang lainnya Coba Ada nggak Biar satu bahasan gitu Saya sambungkan Pembahasannya Ada Ada yang Merasa terwakili nggak Ya kalau beda-beda Berarti nggak apa-apa Saya setengah penjuruh yang Siva ya Tentang Bagaimana supaya Tidak terhindar Biar sejajar Dengan negara-negara Maju gitu ya Agar Agar bisa menghindari Kembali penjajahan Sebenarnya Kalau penjajahan Dulu itu lebih jelas ya Siapa penjajahnya Makanya waktu Pergerakan nasional Relatif Setiap Organisasi Pergerakan nasional Itu kompak Walaupun berbeda-beda Organisasinya Termasuk juga Ada PKI Di sana ya Tapi tujuan mereka Itu sama sebenarnya Untuk mencapai Indonesia Merdeka Melawan penjajah Itu tujuan Kenapa bisa Satu tujuan Walaupun beda-beda Ideologi Dan kepentingan Politik Bahkan bahasa Agama dan lain-lainnya pun ya Itu masa pergerakan Sekarang Apakah setelah Merdeka Kita Tercapailah Tujuan pergerakan Nasional Di tahun 45 Dirintis tahun 08 Budi Utomo Dan baru terlaksana Generasi 45 Itu kan perjuangan Yang ada Waktunya Untuk mencapai Puncak Kemenangan itu Makanya yang saya sebutkan Tidak semua Generasi Pergerakan nasional Itu bisa menikmati Kemerdekaan Termasuk WR Suplatman Yang mengumandangkan Lagu Indonesia Raya Tak tahu Indonesia Merdeka Cokro Aminoto Tidak tahu Indonesia Merdeka Padahal dia Peletak dasar Dari konsep Bangsa Indonesia Karena dia Membina Tiga murid Yang paling fenomenal Soekarno Kartu Subirio Dan Musso Yang ketiganya Menjadi Lawan politik Setelah kemerdekaan Dengan berbagai ideologi Yang berbeda Beda itu Nah setelah Kemerdekaan sekarang Apakah itu selesai Enggak Upaya Kita dalam Mempertahankan Kemerdekaan Dan Menghindari Adanya penjajahan Dulu namanya Kolonialisme Kalau sekarang namanya Neo Kolonialisme Tetap ada penjajahan Tapi Berbentuk baru Gaya baru Dan gak jelas Siapa sebenarnya musuhnya Siapa sih lawan kita Ada Terasa Tapi siapa sih Yang harus kita tuduhkan Walaupun bisa aja Sebenarnya kita tuduhkan Tapi kan kadang-kadang Bisa berkelit Bersitat lidah Dan lain-lain Yang saya sebutkan Bagaimana Apakah ekonomi kita Ini benar-benar Berdaulat gak Mandiri tidak Konsep Pengelolaan negara Setelah de facto Oke kita proklamasi Empat lima Sebaik sekarang belum pernah Berubah ya Proklamasi kita Setiap Bulan kita peringati Di bulan Agustus Tetapi setelah Dujur ya Bener gak kita ini Berdaulat Berdeka Dalam kebijakan Menentukan kebijakan Ekonomi Menentukan Kebijakan untuk Vaksin misalnya Untuk Urusan Covid Pandemi Kan Tetap aja Mungkin ada negara Yang mengintervensi Jangan beli vaksin Dari negara A Beli aja dari negara sini Misalnya Belum lagi proyek-proyek Infrastruktur Yang berbentuk Investasi asing Dengan dali Untuk memperkuat Ekonomi nasional Padahal kan malah Temah parah kan Malah minus Sebelum pandemi pun Sudah minus Apalagi sekarang Setelah ada pandemi Yang semua Usaha-usaha Dalam negeri Banyak yang ditutup Dengan beberapa Kebijakan PPKM PSBB Dan lain-lain Sementara Investasi asing Terus Ngucur Dan Minta cashback Juga mungkin Yang tak terhindar Yang tak terduga Tak terkira Apa cashback Dan Dana pengembaliannya Jangankan bayar utang Bayar bunga Utang aja Kita masih harus berutang Jadi Kacol gitu ya Jadi memang inilah Yang disebut dengan Kolonialisme Tentunya teknologi Bukan berarti kita ini Anti-teknologi Gak apa-apa Sebenarnya Kita gak perlu Maksa-maksain Punya teknologi Membuat mobil Seperti SMK Buat apa coba Efek kita Harus maksak-maksain Berdaulat Di bidang Otomotif Kalau memang itu Secara Pangsa pasar Kalah bersaing Secara kualitas Juga jauh Misalnya Apalagi Mobil kan bukan Barang Bukan barang Mahal Eh bukan barang Burah Kalau sebarangan Bikin mobil Jelek kualitasnya Gak bisa bersaing Di pasaran internasional Untungnya itu Mobil musiman Hanya ada ketika Pilpres Dan Pilgu BKI Dulu gitu ya Jadi itu Yang saya kira Kalau masalah Kemajuan teknologi itu Sebenarnya Bijak aja Kita menggunakannya Ya Karena kita gak mungkin Juga kita ini Pencipta teknologi Jepang pun bukan Penemukan teknologi Hanya Melanjutkan ya Menginovasi Mobil motor Kan aslinya Produk Erova Karena Jepang ya Mungkin sekarang Bahasanya pelagiat Pelagiat Tapi dengan kualitas Dan teknologi Yang mungkin bisa Dan pangsapasar Yang relatif Bisa diterima Dengan Barang-barang Eropa Kalau kita lihat Otomotif Jepang Oke itu ya Si Pak Lanjut dulu ke Nomor urut 9 Yang mewakili Bulan 9 Ini tanggal cantik 10 9 21 Udah Anggapnya tanggal cantik Daripada kalian So-soan Tanggal jelek Yaudah Biar kita ini Hati kita terbawa cantik Silahkan nomor 10 Siapa Jangan pura-pura bete lah Nanti aja di rumah Pura-pura bete nya Kalau sudah pulang ke rumah Disini mah pura-pura bahagia aja So-serius gitu ya Salma Betul Salma Nomor 10 Ya Absen 9 Pak Apa Eh tadi komunisme Nanti kalau ada yang Saya komunisme Tadi saya tanggapi Gak apa-apa Lanjut dulu ke Salma coba Di Pertanyaan saya Di menit 22 Mau bertanyakan Apa yang ditanamkan Pemerintah kolonial Terwarisi oleh Sebagian besar Orang Indonesia sekarang Bersekolah Agak bisa menjadi pegawai Atau Yang lainnya Hal segelintir Hanya segelintir Dari mereka Yang kemudian Bisa jadi ahli Atau peneliti Apakah sekolah-sekolah Kedinasan Di Indonesia sekarang Termasuk warisan Politik etis Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Saya belum tahu sejarah Apakah IPDN Setan gitu ya Ataupun apa Saya kurang begitu Belum ada Kajian Kesana Saya kurang tahu ya Tapi beberapa Perguruan tinggi Yang ada pada saat Belanda itu kan ITB ya Mungkin juga UI Walaupun bahasanya Berbeda Kalau Solah-sekolah Kedinasan Saya kurang begitu Kurang begitu Yang saya tahu IPDN aja Yang dalam negeri itu Baru ada tahun 80-an Dari APDN Terus STPDN Dan IPDN Yang untuk Kedinasan itu Yang di Yatinangor Yang lainnya Saya kurang tahu Seperti setan Terus sekolah pelayaran Dan lain-lain Sekolah perpajakan Setan dan sebagainya Yang pasti memang Budaya birokrasi di kita Itu memang Ada Budaya Piodalisme Birokrasi KKN Dan sebagainya Karena Memang Waktu kita Waktu zaman penjajahan Sebenarnya Tidak semua Warga negara kita Anti penjajahan Mungkin para Demang-demang Misalnya gini Kan ada pemerintahan Bawahan Gubernur Jenderal itu Memiliki pemerintahan Bawahan Seperti para bupati-bupati Zaman Belanda kan ada Itu kan di bawah Pemerintahan kolonial Belanda Mereka itu bupati Di Sumedang Di Tasik Sukapura Tetapi Dia Di bawah Pendali gubernur Jenderal Sehingga memang Ada itu Diskriminasi Belanda kan Mengkelaskan Pribumi juga Makanya yang Disekolahkan Di saat politik etis Yaitu ya Mereka Para pegawai Dinas-dinas Di pemerintahan Belanda Maupun para Turunan Raja Misalnya Turunan Ningrat Anak-anak Jogja Anak-anak Kraton Dan saudara-saudaranya Itulah yang Disekolahkan oleh Belanda Bukan masyarakat Jadi itu budaya-budaya Itu mungkin yang Yang masih Melekat di kita Akibat Dikotomi dari masyarakat Dari Hindia Belanda Sehingga Kadang-kadang Di kita kan seperti itu Memang sekarang Sudah ada Pengimbangan Tidak semua Harus anak guru Anak PNS Anak pegawai Yang sekolah Maupun kuliah Tapi sekarang Sudah ada perlahan Misalnya tukang dagang Tukang beca pun Kalau dia memang Niat untuk Menyekolahkan anaknya Kan banyak juga Yang bisa disekolahkan Dan ingin sekolah Termasuk saya Saya ini tidak punya Tidak punya Basic keluarga Yang Yang tadi saya sebutkan Saya tidak punya sisilah Kesana Saya mungkin Di keluarga saya Saya orang pertama Yang bisa sekolah Bahkan saya Sampai beranikan Untuk sekolah S2 Sampai menjadi dosen Tidak ada Satu kakak-kakak Saya tidak ada Yang Di dunia pendidikan Jadi kadang-kadang Bisa seperti itu Jadi memang Inilah mindset Yang harus dirubah Kita jangan Terlebih oleh 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 Hal-hal yang Menjadi Feodalisme Sudah tidak Kita mah Anak petani Kita mah Anak tukang dagang Masih banyak Perusahaan Memang SMA Cukup lah Nanti tulikin Pasar bapak Pasar ibu Misalkan di Punya jongkok Punya kios Kadang-kadang Banyaknya seperti itu Tapi juga ada Yang memang Sudah bisa perlahan Seserah Nantinya mau jadi apain Yang jelas Penting pendidikan itu Oke Itu Salma ya Lanjut ke nomor 20 Siapa Absen 20 Saya pak Siapa Devina Langsung ya Oh iya Devina Silahkan Devina Ijin bertanya Pancasila itu kan Sebagai pandangan hidup Masyarakat Indonesia Menurut bapak Apakah Pengimplementasianya Sudah sesuai Atau belum Kalau belum Apa yang harus dilakukan Atau diperbaiki Oleh masyarakat Termasuk mahasiswa Oleh masyarakat Atau oleh negara Kalau masyarakatnya Dulu pak Kalau masyarakatnya Makan Gak menjadi soal ya Ketika kita sudah Berbuat baik Ketika kita sudah Beribadah Sesuai agama kita Kita baik dengan tetangga Kita hormat pada guru Kita hormat pada dosen Kita hormat pada orang tua Kita taat pada Aturan negara Bayar pajak Itulah Pancasila Kalau bagi masyarakat Masa selesai sebenarnya Ya Urusan Beda pikiran kan Itu urusan lain Misalnya kenapa sih ada yang Pilihannya ke A Ke B Ke C Ke D Kalau dalam pemilu Itu kan Itu hak Itulah Pancasila juga ya Pesoalannya yang saya Maksudkan Sebenarnya yang paling Nukik Kenapa Pancasila ini Seolah-olah tidak ada Karena memang Dari Bukan sebagai Pandangan hidup Tapi sebagai Sebagai dasar negara Yang nanti bab 3 kita bahas Bagaimana Aturan-aturan negara itu Berdasar bersumber Dari Pancasila Ini yang Yang belum ini Di sana ya Misalnya begini Ini Pancasila Sumber dari segala sumber Hukum ya Kalau sebagai Pandangan hidup bangsa Sebagai ideologi Ini kan jelas Kita pun langsung aja Rakyat Kita Taat pada sila pertama Yaitu beribadah Sesuai agama Kita taat pada sila kedua Rakyat Ketika rakyat Misalnya saling menghargai Hormat penghormati Kita taat Sila ketiga Ketika rakyat Telah Sadar bahwa kita ini Berbeda Tapi satu tujuan Persatuan Indonesia Taat sila keempat Ketika kita berbeda pendapat Sebagai rakyat Kita bermusyawarah Betul Ketika Kita taat pada sila kelima Ketika kita sudah Berlaku adil Baik untuk diri sendiri Untuk teman Untuk keluarga Itu Sebagai pandangan hidup Tapi ini ada fungsi Atau ada kedudukan Yang lebih penting Sebagai dasar negara Pancasila Diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 Saya sering mencontohkan Misalnya ketika Pasal 33 Sila kelima Keadilan Sosial Ada pasal 33 Ya Undang-Undang 45 Tentang bumi Air Dan Kekayaan alam lainnya Itu dikuasai oleh negara Untuk kemakmuran rakyat Itu Undang-Undang Dasarnya Lalu ada disini Tab MPR Di bawah Undang-Undang Dasar MPR Ada Ketetapan MPR Tab MPR itu Ada Undang-Undang Ini yang banyak Dibuat oleh DPR Oleh Presiden Undang-Undang Tipikor Undang-Undang Minerba Undang-Undang Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Omnibus Law Yang kemarin Cipta Kerja Yang rangkuman Dari semua Undang-Undang Banyak ini yang dibuat Inilah yang harusnya menjadi Ini kan hanya negara Coba Apakah kita bisa Membuat Undang-Undang Enggak Ini tugas DPR Tugas Presiden Ada PP Ada PERPU dulu disini ya Setelah Ada PERPU Ada PP Pertuan Pemerintah Ada PERPRES Pertuan Presiden Bahkan ada Pertuan Menteri Disini Di bawahnya lagi Ada PERPRES Permen Sampai paling bawah Ada PERDA Peratuan daerah Kota Atau kebupaten Provinsi PERDA Provinsi Di bawahnya PERDA Kota Kebupaten Inilah Harusnya yang berpaca sila Ini-ini Presiden DPR Menteri Menteri Bupati Bupati Gubernur Balik Kota Dalam Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkannya Nah kalau itu Sudah dikeluarkan Tidak terikat oleh Utang asing Oleh kepentingan Cina Oleh kepentingan Amerika Serikat Itulah Pancasila Sebenarnya Akan Lebih objektif Dirasakan oleh Masyarakat Ketika sudah Dijadikan sebagai Dasar negara Oke itu ya Devina Jadi jangan Menyiksa diri ya Kalau kita sudah Merasa Berbuat baik Kita sudah Menjadi orang yang Berpancasila Pak Jokowi Secara pribadi Tidak ada apa soal ya Dia kalem misalnya Dia dekat dengan rakyat Dia sering berusukan Tapi sebagai Presiden Itu bukan itu Yang diharapkan Tapi kebijakannya Tidak apa-apa Pak Jokowi Pakai-pakaian Kayak Soekarno ya Gagah Misalnya Perlente Biar punya wibawa Di hadapan Negara-negara lain Tidak diletek Tidak dihina ya Bukan Itu Stylis silahkan ya Pakai Pakai sederhana Pakai meja Pakai kaos oblong Itu Oke itu Tidak masalah Mau bagaimanapun Secara pribadi Gaya itu bisa bebas Selama mungkin Tidak melanggar Etik Atau Enak dilihat Itu kan masalah Subjektif ya Masalah selera Tampilan Bebas lah Tapi yang penting Bagi seorang Bukan Pengkritik itu Bukan berarti benci Sama pribadi Pak Jokowi Secara individu Tapi Sebagai presiden Itu ya Sebagai presiden Ya harus paham Kebijakan negara Ya Harus paham Dasar negara Bahwa Saya ini presiden loh ya Dipilih langsung oleh rakyat Saya punya komitmen Setia pada Pancasila Setia pada Udaun 45 Bukan dari gayanya Tapi dari kebijakan Yang dihasilkannya Ketika KPK Meresahkan Misalnya Menguntungan koruptor Dikritik Ya itu yang Dia pertimbangkan Ketika Omnibus Banyak Merugikan buru Pegawai-pegawai Perusahaan-perusahaan Dalam negeri Itulah yang Harusnya menjadi Pembuktian Pak Jokowi Sebagai orang Yang berpancasila Ya Bukan dari tampilan Pribadinya Itu ya Menurut saya Seperti itu ya Sekali lagi bukan benci Pada karakter Sebagai pribadi Tapi Karena dia sebagai presiden Yang memang Halus lebih dari orang lain Dari rakyat biasa Tanggung jawabnya Oke silahkan Nomor 21 Siapa? Saya Pak Raihan Ya silahkan Raihandra Habib Januar Bicara tentang Bicara tentang Pembentukan Atau perumusan Pancasila Ya Pak Pancasila itu dirumuskan oleh Dua kelompok Yaitu Kelompok agama Dan kelompok Kelompok Nasionalisme Namun Kata Bapak juga Ada yang Kelompok Komunis juga Ikut dalam Perumusan Pancasila Nah Apakah ada pengaruhnya Terhadap Pancasila tersebut Pak? Enggak Saya tidak menyebutkan Komunisme terlibat ya Di saat perumusan Karena perumusan Pancasila itu Nanti di part 2 Ada video lagi Itu dari mulai Sidang BPUPK 29 April Sampai 1 Juni Disinilah perumusan Pancasila ya Dan pada saat Tahun 45 Di bulan itu Memang tidak ada Tokoh-tokoh komunis Tidak ada PKI Sedang tidak ada Karena mereka ada Memang tahun Tahun 20 Pada saat Pergerakan Nasional Pada saat tadi Pertanyaan dari Yang pertama tadi Mengenai komunisme Komunisme itu Awalnya kan dibawa oleh Ketika Politik etis Ketika muncul Golongan terpelajar Kan bukan hanya Sekolah-sekolah Bukan hanya Paham-paham Penyedikan yang berhaluan Liberal ya Seperti sekolah umum Atau yang berhaluan Islam Seperti pesanren Maupun Timur Tengah Basic ilmunya Tapi juga ada Kelompok-kelompok Pelajar Belanda Yang membawa Paham komunis Yang namanya Snaflit Nah di Belanda itu Juga ada Oposisinya Ada partai sosialis Partai kiri Yang mengkritik Partai liberal Yaitu Penguasa Pembergahan Belanda Nah di Belanda kan Banyaknya liberal Tapi ada sebagian Kecil Kelompok komunis Kelompok sosialis Namanya Snaflit Dia kan Bagian dari Belanda Kita itu ya Dulu itu Nah dia juga Menyebarluaskan Mencari kader-kader Orang-orang Nusantara Orang-orang Indonesia Tetapi kurang Mendapat respon Dari masyarakat Kenapa gak Mendapat respon Karena memang Mungkin beda Kalau Paham liberal Mungkin relatif Lebih bisa diterima Karena Senang Kebebasan Berdiskusi Karena ada demokrasi Di sana ada Nah sementara Paham-paham komunis Yang spesifik Mungkin tidak Begitu banyak Pengikutnya Karena ada Suat satu organ Yang sangat populer Yang sangat berkembang Di Jawa Namanya Serikat Islam Yang saya sebutkan Bentukan Cokro Aminoto Paling banyak Menyebar ya Berbagai kota-kota Karena menarik Bahasannya itu ya Mungkin ya Menjadi Apa ya Yang paling disukai oleh Oleh Anak-anak muda saat itu ya Para kelompok-kelompok Pelajar muda Makanya Soekarno Sampai Ngekos di rumahnya Cokro Aminoto Sampai harus menikah juga Dengan Kan istri pertama Bukarno itu Anaknya Cokro ya Yang neneknya Maya Estianti Itu kan Mantannya Bung Karno Tapi tidak punya anak Dari Bung Karno Bung Karno itu Berpisah dengan Anaknya Cokro itu Namanya Utari ya Bung Karno masih Belasan tahun Mesti 17 tahun Kalau tidak salah Utari masih 15 tahun Dan Soekarno kuliah kan Di Bandung Dia bertemu dengan Ibu Ingit Ibu Ingit itu Ibu kosnya Di jalan Ingit Genasi sekarang Di daerah Buah Bon Kalapa Di Bandung Masih ada rumahnya Masih ada jalannya Dan Soekarno memang Dididik oleh Ibu Ingit Diasuh lah Diurus Sampai dia menikah Dengan Ibu Ingit Dan memang saat Itulah Ibu Ingit Menjadi Pelindung Ibu Karno Pada saat dia Ya sedang mungkin Butuh lah orang-orang Kalau zaman Kalau Nabi itu Seperti dengan Siti Fatima Istri pertama Rasul itu Odijah ya Jadi seorang Bujangan Seorang muda Kawin dengan Nikah dengan Janda kaya Berjuang Habis hartanya Sama lah Kisahnya seperti itu Ketika dengan Ibu Ingit Soekarno itu Sampai akhirnya Soekarno itu banyak Diasingkan ke berbagai Tempat Yang ada filmnya itu Dimainkan oleh Baim Wong dan Premitano Sadi Bung Karno di ND Saya akan Search di Youtube Coba Itu kisah bagaimana Bu Ingit Menemani Bung Karno Di ND Berkenalan dengan Dengan orang-orang Timur Dengan NTT Dengan bagaimana dia Ngaji dengan orang-orang Islam dan sebagainya Bergawal dengan orang-orang Katolik Makanya Soekarno Paling bagus nanti Pas penumusan Pancasilanya Dan dengan Sekurang lebih Setelah beberapa kali Diasingkan ke dihukum Oleh Belanda Di beberapa tempat Karena Belanda itu Takut juga Setelah Setelah Banyaknya pergerakan nasional Memang Soekarno termasuk Orang yang sering dihukum Oleh Belanda Walaupun hukuman pada Soekarno Hanya berupa penjara Penjara Bahkan pernah disidangkan Di pledoh yang Monumental di Bandung Di Banjir Dengan Indonesia menggugat Itu kan Pedato yang sangat Monumental dari Bung Karno Di saat dia sedang Pembelaan Di hadapan Hakim-hakim Belanda Dan akhirnya Dia dibuang ke Bengkulu Di Bengkulu Dia bertemu dengan Ibu Fatmawati Dan akhirnya Karena Ibu Inggrit Tidak bisa memberikan keturunan Karena sudah Artif lebih tua Dari Ibu Inggrit Akhirnya Jauh umurnya Dengan Bukano Ibu Inggrit Dia menceraikan Ibu Inggrit Secara baik-baik Pulang ke Jakarta Karena ada Jepang Dan menikah dengan Fatmawati Dan melahirkan Anak-anaknya yang menjadi Presiden kita yang ketiga Ibu Megawati Keempat Ibu Megawati Itu kan anaknya Ibu Fatmawati Dan anak-anaknya banyak juga Dari Ibu Fatmawati Itu kurang lebih Jadi Kalau PKI Kenapa dilarang Karena Lebih keras daripada PNI Daripada SI Langsung ingin merdeka Langsung ngeberontak Itu yang disukai oleh Oleh Belanda Sehingga langsung Dikabur Di backlist Jadi organ terlarang Di Hindia Belanda Tahun 20 Nah Saya gak bawa bukunya Saya ada contoh bukunya ya Di saat Bahkan Bukano pun pernah Berpikiran hal itu Karena ada Karya buku Sukarno yang terkenal Di tahun 20-an Islamisme Parsisme Dan Nasionalisme Makanya nanti ada Nasakom itu Karena Sukarno Saat mudanya berpikir hal itu Islam Agama Komunis Dan Liberal Atau nasionalis Itu ya Jadi memang saat itu Komunisme tidak ada Dan kalau seandainya 45 itu ada Komunisme Ada PKI Saya yakin tidak akan ada Indonesia Tidak akan ada Pancasila Karena biasanya Orang Komunisme Tidak mau berdebat Kalau kalah berdebat Dia akan langsung Memberontak Ya Karena dia datang Dia kan datang lagi Tahun 48 Langsung memberontakan Tahun 48 Langsung dibunuhkan oleh Soekarno Dihukum Musohnya Padahal musoh kan teman sekolahnya Tadi di Cokro Di tahun 20-an itu Dan 65 adalah Bukti terakhir Bahwa PKI memang Hobinya yang memberontak Dan membunuh Warga masyarakat yang tidak berdosa Soalnya Anda lihat aja lah Anda profil Soviet Bagaimana hobinya Lenin Stalin Kalau ada masyarakat yang melawan Berontak langsungnya dibunuh Dan musuh Ayat itu belajar Cara membunuh rakyat Itu dengan belajar dari Langsung ke gurunya Yaitu Lenin dan Stalin Karena lulusan Soviet Rusia Makanya Kenapa bisa menjadi Patelarang Itu Track recordnya mereka Kalau Islam dan nasionalis Kan hanya berdebat Dalam sisi pemikiran Tidak langsung Bakuhantam Langsung ke Saling bunuh Di akar rumput Tidak ada Makanya kenapa 45 Mungkin ada berkah Tidak ada Paham-paham Komunis yang radikal Pada saat perumusan Pancasila Karena kalau Seandainya ada Saya bilang Tidak akan muncul Tidak akan ada Kertas sepakat Pasti ada Darah yang Yang ternodai Mungkin Sama Buktinya kan Selama deka pun Mereka Tidak tanggung Membunuh para kiai Membunuh para santri Di Madiun Dan 65 Lebih parah lagi kan Pemberontakannya Atau kejadiannya Oke itu ya Habib Januar Silahkan Yang lainnya Habib Coba tunjuk Satu orang Teman Siapa aja Bebas Yang kamu ingat aja Yang ada di layar saya aja Itu Aih Aihesni Aih ya tanya Dipanggil oleh Habib Ada Aih Ya Pak Yang tentang Komunis ini Yang apa-apa Yang mau komunis Atau mau Dua-duanya silahkan Mau sekalian dibahas Sebentar Pak Yang lainnya Boleh siap-siap ya Yang belum Yang belum Merasa Berbicara Silahkan untuk Siap-siap berbicara Atau mau yang lebih dulu Silahkan siapa Sambil menunggu Aih Yang masih Mencari Pak Sebelumnya Mohon maaf Dipotong Untuk Absensi Pada pertemuan Ini Gimana ya Di kolom chat Atau bagaimana Pak Oh iya Ada kan Kan ada Google Form ya Oh nanti saja Berarti Pak Iya Kalau di Google Form 10 menit setelah Ini ya Maksimal 10 menit setelah Pembelajaran Ada isi Berarti minggu keempat Berarti ya Pertemuan keempat Tapi jangan Lewat dari Setelah kuliah ini Ada satu orang Yang tidak dapat Hadir Pak Intan Itu Karena Ada lomba Dekaporda Katanya Pak Berarti Iya dia izin aja Nantinya Diizinin Pak Iya Ayo Pak Baik Pak Terima kasih Oke Kita lanjut Sambil menunggu Siapa yang lebih dulu Tidak perlu saya tunjuk Izin Pak Silahkan siapa Ripal ya Ripal Pertanyaannya Disebutkan ya Di dalam videonya itu Bahwa Salah satu Faktor yang Membuat adanya Penjajahan itu Adalah berkembangnya Pengetahuan Yang menyebabkan Repolusi industri Apakah ada Faktor lain Selain Hal tersebut Selain Repolusi industri Yang menyebabkan Adanya penjajahan Di Indonesia Oke Itu salah satu faktor Sebenarnya Kalau kita Lebih Fair ya Mungkin Tidak ada niatan Mereka itu Menjajah Kan awalnya Hanya menjelajah Ketika perubahan Sosial dari Masyarakat Industri Eh dari masyarakat Agraris Ke masyarakat Industri Kan seiring dengan Berkembangnya Ilmu dan Pengetahuan yang Meningkat Muncul Repolusi industri Ditemukanlah Barang-barang Temuan-temuan Mengenai mesin-mesin Dan Hasil-hasil Produksi industri Di Eropa Semakin meningkat Artinya Kalau sudah Ada perubahan Sosial dari Masyarakat Agraris Mungkin ke Masyarakat Industri Akan ada kebutuhan Yang meningkat Di masyarakat Sehingga Tidak mungkin Dia hanya tinggal Di Di Eropa Saja Untuk Memenuhi Kebutuhan hidupnya Kan mungkin butuh Untuk liburan Ya butuh Untuk santai Butuh Seperti Kopi Teh Dan sebagainya Jadi sebenarnya itu Jadi kebutuhan yang meningkat Dan hasil Produksi yang surplus Ketika hasil produksi Yang lebih banyak Kan dengan mesin Kan akan lebih banyak Karya-karya Ekonomi itu Sehingga Butuh pasar Untuk Mendagangkannya Mau kemana Coba ya Apalagi Di sisi Sejarah politik Kan ada Dijatuhnya Konstantinopel Kekuasaan di Eropa Itu di Eropa Timur Susnya itu Sudah dikuasai oleh Turki Usmani Itu yang membuat Bangsa Eropa Semakin Tidak bisa Bergerak bebas Di negaranya Sehingga dia harus Mau tidak mau Harus berpikir Lebih luas lagi Kemana kita mencari Wilayah baru Untuk pasar ekonomi Maupun untuk mencari Sumber Sumber kebutuhan Masyarakat Eropa Yang sudah semakin tinggi Nah karena Ada tunjangan teknologi Makanya mereka Bisa Menemukan Asia Ya termasuk Menemukan Nusantara Dan bisa menemukan Benua-benua lainnya Yang Akhirnya menjadi Wilayah Koloni mereka Wilayah Imperium mereka Makanya saya Katakan Coba yang pertama Kali datang Kita siapa Bangsa pertama Yang singgah di Banten Kalau tidak salah ya Tahun 1511 Bangsa mana Portugis bukan Pak Ya Portugis Disusul Sepanyol Kemudian Belanda Itu pedagang ya Itu Sedagar Bukan tentara Artinya bahwa Pandangan pertama Atau cinta pertama Itu bukan Belanda Tapi Portugis Cinta kedua adalah Mungkin Sepanyol Dan Belanda adalah Orang ketiga Yang singgah Di Nusantara Tapi kenapa Tiba-tiba Belanda Yang bisa Berkuasa Dan Melakukan Kolonialisme Dan Imperialisme Ke kita Itu kan makna Bahwa ternyata Yang PDKT-nya Siapa Tapi Yang jadiannya Siapa kan gitu ya Jadi cinta pertama Atau pandangan pertama Itu tidak menentukan Ternyata ya Kenapa Coba Belanda Bisa Lebih Menyentuh hati Dalam terdapat Tiga Bisa Lebih berkuasa Bisa mengusir Bisa menyingkirkan Portugis Bisa menyingkirkan Sepanyol Portugis harus lari Mungkin ke timur Leste ya Dan Sepanyol Ke Filipina Makanya kalian lihat Sejarahnya kan Filipina Atau Perjalanan Sepanyol Leste ya Yang pernah singgah juga Sebentar kita Kecuali Raul Lemos Dan Kecita Yanti Mungkin yang sudah Dengan Yang Masih bersatu Apa coba Yang menjauh Belanda bisa bersatu Eh bisa Menguasai Indonesia Sebelum menjajah ya Tapi ini pedagang Belanda Yang namanya pedagang Bersaing ya Orang Portugis Kapal orang Portugis Kapal orang Sepanyol Banyaklah para pedagang Dari berbagai negara Katakanlah Tiga negara itu Saling bersaing Dan gak ada yang Yang menjadi Memperkuat Belanda itu Karena mereka bersatu Ya Para Pedagang Belanda itu Membuat kongsi dagang Yang sebut dengan V V O VOC Jadi Kuncinya bersatu Sebetulnya Mungkin Anda ada Pempatah Pernah mendengar ya Kebaik Atau kejahatan Yang terstruktur Akan mengalahkan Kebaikan yang Tidak terstruktur Jadi Ya harus Terorganisir Kejahatan Yang terorganisir Akan Mengalahkan Kebaikan Akan mengalahkan Kebaikan Yang tidak terorganisir Mungkin bagi kita VOC adalah Bentuk kejoliman Bentuk Monopoli dagang Terhadap Pribumi Tapi bagi mereka itu Nilai bagus Karena mereka bersatu Kita apakah Diamah ketika ada VOC Enggak Kita pernah melawan Pedagang Portugis Semudah Coba aja perang Pernah melawan juga kan Sejarah Jayakarta Sejarah Jakarta kan Itu melawan Portugis Siapa itu Patahilah Apalagi Belanda Banyak Kita Ketika ada VOC Melawan kok Ketika Bahkan setelah VOC Buang klut Dan akhirnya Menjajah Politik Melawan Kan gak bersatu Nah itulah uniknya VOC Belanda bersatu Sehingga Mereka bisa mengalahkan Bisa mengusir Spanyol Bisa mengusir Portugis Karena lebih kuat Persatuan Orang Belanda itu Pada saat Menguasai kita Dan kita Melawan Tapi tidak bersatu Perang di Penogoro Misalnya Memang itu sengit 5 tahun Dari Maghrib sampai Isa 1825 Sampai 1830 Ya Jeda antara Maghriban Isa itu Perang di Penogoro Sampai ketekor Katanya Belanda itu Tapi karena Belanda walaupun Tekor Mereka bisa minta Bantuan Kepada pasukan Kepada pasukan Belanda di Sumatra Pasukan Belanda di Kalimantan Di Sulawesi Karena mereka Satu 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 Negara Satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sementara Kita Misalnya Ketika Di Penogoro Habisan Kehabisan Energi Untuk Melawan Belanda Minta Bantuan ke Imam Bonjol Eh siapa Lu Karena mereka Gak saling Mengenal Ditunjang Dengan DVD Impera Dari Belanda Aduh domba Akhirnya kan Supaya Sengaja Supaya Tidak Saling Mengenal Antar Tribumi Antar Orang-orang Nusantara Di Pecah Belah Aduh domba Jadi itulah Kenapa Belanda bisa Lebih bersatu Itulah pentingnya Persatuan Untuk Keburukan Pun Bisa Lebih Akan tercapai Tujuan Apalagi Untuk kebaikan Kita punya Kebaikan Untuk berjuang Untuk melawan Kejoliman Untuk melawan Ketidakadilan Kalau tidak bersatu Melawan satu Musuh yang berbahaya Itu kita tidak akan Bisa Mencapai Tujuan itu Akan kalah oleh Kejoliman yang terstruktur Yang terorganisir Itulah kenapa Setelah Politik etis Dan setelah Pergerakan nasional Itu bisa berubah Dan mencapai Detiknya tahun 1945 Karena terorganisasi Terorganisir Perjuangannya Beda sebelum Politik etis Mereka ya Berjuang Atas sama Masing-masing Dan Dengan kekerasan Kalau di era Pergerakan kan Bukan dengan kekerasan Tapi dengan Otak Dengan intelektualitas Melawan Penjajahnya Karena sudah Berpendidikan Itu ya Kurang lebih Jawaban untuk Ripal ya Bahwa Memang Banyak faktor Yang menyebabkan Kenapa kita Sampai penjajah Karena tidak bersatu Dan tidak Belum memiliki SDM yang kuat Untuk Dan belum sadar Mungkin ya Awal-awal Ada Belana Ada yang Merintah Tidak sadar Dianggapnya Itu Pemerintahan Aja Mungkin Selama tujuh turunan Bahasa itu Sering Bahasa itu Tujuh turunan Tidak sadar Bahwa kita ini Dijajah Dikuasai oleh asing Bayangkan Dari abad 16 Ke abad 20 Kita dibawa Kendali Eropa Bisa Sepanyol Portugis Inggris Perancis Belana Karena pada saat Belanda Kalah perang Oleh Inggris Atau Perancis Kalah oleh Inggris Kita dibawa Kendali Inggris Dikas Israkan ke Inggris Itu Teori perang Seperti itu Dan Kenapa saya bilang Perancis Karena Perancis itu Negara yang menjajah Belanda Jadi Yang unik Ketika Belanda Menjajah Indonesia Belanda itu Sedang Menjajah oleh Perancis Jadi itu Yang unik Di zaman Feodalisme Makanya ketika Kita merdeka Dan Datang lagi Sekutu Di tahun 1946 Mereka Sekutu Masih Menggunakan Cara Feodalisme Cara Kolonialisme Karena merasa Kalau Kenapa Bisa coba Jepang Bisa Menguasai Kita Karena Jepang Mengalahkan Belanda Ketika Jepang Kalah lagi Oleh Sekutu Berarti Kita milik Sekutu Jadi siapa Yang menang Dia yang Mendapatkan Wilayah itu Itulah teori perang Di zaman penjajahan Sebelum Sekarang sudah Paten Sebagai negara Nasional Terus Belawan Karena punya Negara Nasionalisme Sekarang Negara Nasional Oke Oke Itu ya Dari Ripal Silahkan Lanjut Ripal Tunjuk aja Satu orang Yang tadi Masih Belum Connect Sama Aik Mungkin Masih Sama Aku Ya Aik Silahkan Minggung Yang tadi Penjajahan Di era Modernisasi Seperti ini Banyak sekali Teknologi Teknologi Canggih Yang dibuat Oleh Bangsa Lain Yang Banyak Digunakan Oleh Bangsa Indonesia Terutama HP Nah Apakah Nanti Ada Kemungkinan Bangsa Lain Tersebut Akan Menjajah Kembali Bangsa Bangsa Dengan Ketertinggalan Pada Bidang Teknologi Seperti Indonesia Ini Jika Ada Bagaimana Cara Kita Untuk Dapat Mencegah Hal Tersebut Supaya Tidak Terjadi Lagi Seperti Masa Lalu Sebelum Kemerdekaan Ya Yang Beda Pada Masa Lalu Teknologi Tidak Sehebat Sekarang Jadi Mereka Bisa Datang Ke Asia Dengan Bantuan Alat Ukur Kompas Dengan Alat Transportasi Yang disebut Kapal layar Dulu Kapal laut Dulu Mereka Upaya Penjelajahan Kemudian Mungkin Kalau Teknologi Kenapa Disalah Gunakan Karena Dulu Kan Ada Teknologi Perang Senjata Sebagainya Itu Yang negatifnya Itu Disana Sebenarnya Bahkan Puncak Dari Dampak Negatif Dari Ipek Yang Akibat Repolusi Industri Itu Ada Perang Dunia Besar Sebelum Kita Merdeka Perang Dunia Satu Dan Dua Itu Puncak Eropa Saling Saling Membunuh Ketika Kepuasan Teknologi Mereka Dapatkan Ditemukan Berbagai Macam Senjata Alat Seperti Kapal Tempur Kapal Jet Perang Dunia Satu Dua Itu Luar Biasa Semua Perang Ekonomi Perang Militer Campur Aduk Sampai Perebutan Wilayah Jajahan Itu Saking Puncak-puncak Dari kejaman Bangsa-bangsa Eropa Karena Semua Bangsa Di Eropa Memiliki Karakter Yang Unik Ada Naji Ada Asis Semuanya Teknologinya Tinggi-tinggi Sehingga Mereka Memerbutkan Semua wilayah-wilayah Termasuk Kita kan Bagian dari Perbutan Wilayah Perang Dunia Kedua Antara Naji Dan Pasis Dan Blok Sekutu Jadi itu Salah satu Kenapa Zaman Dulu Seperti itu Teknologi Itu digunakan Untuk perangan Dan sebagainya Kalau sekarang Memang gak Kerasa Mungkin Bukan Senjata Yang kita Rasakan Tidak Ada perang Seperti di Negara-negara Timur Tengah Misalnya Di Gaza Ampun Di Palestina Tapi kok Saat ini Mayat Tiap hari Kita dengar Berita orang Meninggal Akibat COVID Bisa Dan sebagainya Mungkin Itu ada Operasi Intergen Itu juga Bisa Ada Kemungkinan Operasi Seperti Genosida Dengan Berbentuk Virus Walau Alam Ada yang Kesana Sampai Berpikir Kesana Kalau Teknologi Selama Kita ini Bijak Kita tidak Akan Menjajah Kita Karena Mana Mungkin Kita menolak HP Misalnya Menolak Atau Menolak Jum Coba Kalau Tanpa Jum Kita Mengapain Coba Dengan Apa Anda Bisa Bertatap Tetapan Dengan Saya Tanpa Adanya Video Comprime Misalnya Makanya Selama Itu Bijak Saya kira Seperti Pisau Pisau Apa Digunakan Untuk Mengupas Daging Mengupas Buah Atau Untuk Membunuh Orang Seperti Itu Logikanya Kalau Masalah Teknologi Saya kira Tergantung Penggunaannya Termasuk Juga Anda Orang Kesehatan Apakah Aborsi Itu Ilmu Atau Bukan Ilmu Teknologi Ilmu Kedokteran Tapi Kalau Dilegalkan Kalau Dibebaskan Membunuh Manusia Melanggar Norma-norma Agama Dan sebagainya Silahkan Aik Tunjuk Satu Orang Yang Ingin Kamu Tunjuk Talia Talia Kan Dijelaskan Bahwa Kemerdekaan Bagi Bangsa Eropa Adalah Terbebas Dari Raja-raja Pedialisme Tapi Gak Dijelasin Makna Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Itu Apa Emang Gak Tau Perlu Dijelaskan Emang Ya Di Eropa Itu Ditindas Oleh Raja-rajanya Napoleon Bonaparte Itu Yang Paling Promenal Raja Yang Paling Sukses Kebesar Karena Termasuk Menjajah Belanda Memiliki Istri Yang Super Mewah Gaya Hidupnya Kalau Sekarang Bahasanya Perempuan Sosial Distancing Perempuan Yang Sering Hobinya Jalan-jalan Sosial Distancing Silahkan Bebas Bergantung Niat Kita Mau Apa Dan Dilawan oleh Rakyat Itu Mungkin Sama Seperti Itu Lihat Bagaimana Ketika Repolusi Amerika Sedikat Melawan Raja Inggris Hampir Semua Seperti Itu Di Eropa Di Kita Sebaliknya Memang Bukan Melawan Raja Majapahit Raja Sunda Empire Atau Melawan Prabu Siliwangi Kalau Di Pejajaran Tapi Melawan Siapa Coba Waktu Kita Berjuang Dalam Pergerak Karnas Kita Berjuang Merdeka Dari Siapa Dari Siapa Apakah Dari Raja Majapahit Dari Raja Pejajaran Dari Raja Jogja Raja Mataram Lihat Kita Dulu Melawan Melawan Siapa Penjajahan Melawan Penjajahan Asing Melawan Melawan Jepang Itu Mana bagi kita Sehingga Sama Rasa Cintanya Sama Tapi Beda 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 Rasa Sedikit Rasanya Ada Tapi Ruang Dan Waktunya Berbeda Kan Cinta Itu Berbicara Ruang Dan Waktu Betul Apa Betul Kan Gebangkitan Nasional Nasionalisme Rasa Cinta Tanah Air Jadi Kemerdekaan Itu Sebelum Merdeka Ada Rasa Dulu Rasa Cinta Tanah Air Sekarang Kita Sudah Merdeka Belum Kita Sudah Merdeka Belum Sekarang Sudah Sudah Merdeka Belum Secara De facto Sudah 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 Masih penting Nggak Nasionalisme Masih Sudah Merdeka Kan Gitu Dulu Itu Dipupuk dulu Rasa Cinta Di tahun Pergerakan Nasional Puncaknya Adalah 45 Sekarang Setelah 45 Apakah Harus hilang Rasa Cinta Itu Karena Sudah Tercapai Tujuannya Sama Ketika Misalnya Begini Ketika Seseorang Yang 45 Itu Diibatkan Sebagai Hari Jadi Atau Hari Ijab Kabul Ya Di depan Penghulu Dan Disatat oleh KUA Kalau Bagi Umat Muslim Apakah Setelah Menikah Itu Hilang Rasa Cinta Itu Sudah Udah Udah Capek Nama Urang Neng Misalnya Umat Orang Harus Terus Ditumbuhkan Rasa Cinta Itu Bagaimana Cara Meningkatkan Rasa Cinta Setelah Di era Sekarang Itu Logikanya Jadi 45 Ini Hanyalah Titik Awal Menuju Rumah Tangga Mungkin Kita Ini Memasuki Tahun Keberapa Harusnya Ada Peningkatan Harusnya 45 50 60 Ada G30 SPKI 2000 1998 Ada Reformasi Jatuh Bangun Rumah Tara Kan Seperti Itu Jadi Itu Yang Bicara Masalah Bagaimana Cara Meningkatkan Rasa Cinta Itu Saya Tidak Bisa Punya Trik Khusus Karena Bisa Datang Tidak Pergi Begitu Saja Itulah Cinta Minggu Lalu Misalkan Ditelepon Oleh Anya Geralgin Oleh Biar Andini Ajak Balikan Tadi pagi Saya Ditelepon Oleh Lalu Dia Cinta Bella Dia Bukan Manggil Bem Manggilnya Juga Abi B Kapan Kita Rumah Tengah Lagi Kan Datang Tiba Tiba Cinta Itu Bagaimana Kita Ini Bisa Memupuk Namun Yang Pasti Kenapa Negara Itu Bisa Survive Bisa Besar Dan Bisa Menjadi Negara Yang Katakanlah Maju Dengan Nasionalisme Yang Tinggi Kan Saya Bilang Bahwa Negara Maju Itu Bukan Tiba Tiba Maju Dengan Adanya Iptek Dan Seni Budaya Yang Kita Nikmati Tapi Mereka Punya Karakter Punya Nation Karakter Building Yang Jelas Salah Satu Faktor Yang Membuat Nation Itu Kuat Adalah Karena Memiliki Rasa Takut Jadi Bedanya Kalau Dulu Negara Itu Negara Feodalisme Yang Saya Sebut Negara Yang Dipimpin Oleh Raja-Raja Tanpa Aturan Yang Jelas Karena Aturannya Adalah Ucapan Hendak Raja Mending Kalau Rajanya Bijak Kalau Rajanya Jolim Kan Hancur Negara Rajanya Kan Sekarang Hilang Feodalisme Ada Undang-Undang Dasar Ada Negara Negara Yang Berbasis Nation Negara Nasional Negara Bangsa Nation State Cirinya Adalah Wilayah Tempat Dan Rakyat Kan Dari Bangsa Dulu Kita Bangsa Lahir Di Tahun 2008 2008 Dan Negara Di Tahun 45 Jadi Berasa Yang Tumbuh Sebelum Negara Ya Nah Tadi Negara Negara Itu Ketika Sudah Memiliki Nation State Sendiri Berarti Punya Ciri Sendiri Punya Hal-hal Yang Menembuat Takut Dan Bisa Antisipasi Bangsa Itu Untuk Bertahan Dan Lebih Kuat Kenapa Amerika Negara Adik Kuasa Selain Karena Sejarah Negara Pertama Yang Lahir Di Abad Modern Bayangkan Kita 45 Abad 20 Amerika 17 76 Selisihnya Hampir 2 Abad Wajar Secara Usia Tapi Lihat Apakah Hanya Usia Itu Menentukan Tidak Juga Malaysia Itu Mungkin Lebih muda 10 tahun Daripada Kita Belum Lagi Brunei Belum Lagi Singapura Tahun 60-an Jepang 45 45 Kita Memperdeka Jepang Hancur Kan Terus Managasaki Nah Banyak faktor Saya kira Yang membuat Nation Itu Bisa Lebih Kuat Tadi Saya Bilang Amerika Itu Negara Besar Tidak Leha Leha Juga Dia Punya Rasa Takut Apa Hal Yang Buat Amerika Takut Adalah Ketika Semua Negara Memusuhinya Bayangkan Kalau Semua Negara Memusuhinya Dia Harus Siap-siap Untuk Perang Melawan Negara Yang Memusuhinya Makanya Dia Paling Kuat Militernya Paling Kuat Ekonominya Karena Antisipasi Korea Utara Korea Selatan Dua negara Yang Belum Move on Akibat Perang Dingin Sebenarnya Liberal Dan Komunis Padahal Jerman Sudah bersatu Kan Ketika Temuk Berlin Hancur Kenapa Korea Dua-duanya Punya Karakter Walaupun Satu Bangsa Satu Ras Satu Nasim Tapi Dia Punya Ideologi Berbeda Jadi Yang Membuat Korea Terpecah Belah Itu Karena Ideologi Liberal Dan Komunis Dia Membuat Karakter Tersendiri Jadi Korea Utara Dengan Komunisme Dan Militernya Yang Kuat Karena Dia Sangat Membenci Korea Selatan Pemimpinannya Sebaliknya Korea Selatan Kenapa Kuat Dalam Bidang Ekonomi Politik Militer Dan Budayanya Karena Dia Juga Punya Tetangga Yang Membuat Mereka Takut Yaitu Korea Utara Jadi Semuanya Takut Kedua-duanya Sehingga Mereka Siap Untuk Wajib Militer Misalnya Salah Satu Cirinya Israel Itu Negara Yang Kecil Di Tengah Negara Negara Besar Di Timur Tengah Negara Islam Dia Sendirian Yahudi Dan Yonis Dia Takut Sebenarnya Oleh Negara Islam Karena Dia Punya Rasa Takut Dia Memperkuat Jadi Dia Akrab Dengan Amerika Akrab Dengan Amerika Bisa Dia Kendalikan Itu Hebatan Yahudi Dan Israel Indonesia Apa yang Kita Takutkan Manusia Tengah Takut-takutnya Waktu Virus Sudah Melada Dunia Dibuka Paribisata Masih Dibuka Mandara Tengah Akan Laku Di Iklim Tropis Karena Itu Urusan Manusia Dunia Katanya Jangan Oleh Manusia Oleh Tuhan Pun Nggak Ditakut-takutnya Coba lihat Sumpah Jabatan Presiden Sumpah Jabatan Menteri Peladaerah DPR DPRD Kalau Islam Al-Quran Demi Allah Saya bersumpah Untuk Amanah Sesuai dengan Pancasila Undang 45 Tidak Korupsi Dan Sebagainya Coba Koruptur Kan Semuanya Yang telah Disumpah Atas Nama Agamanya Berarti Kita Tidak Punya Rasa Takut Dan Itu Yang Namanya Rasa Takut Dari Musuh Musuh Itu Bisa Diciptakan Memang Selalu Ada Kalau Tidak Ada Bisa Diciptakan Musuh Ketika Amerika Tidak Punya Musuh Amerika Buat Musuh Terorisme Dulu Amerika Merasa Kuat Karena Komunis Sebagai Musuh Utamanya Sekarang Paska Komunis Hancur Bangkrut Soviet Bubar Dan Jerman Bersatu Amerika Buatlah Musuh Baru Terorisme Dunia Islam Yang Apa Teori Konspirasi Teori Konflik Bukarno Pernah Menjadikan Ganjang Malaysia Untuk Musuh Musuhnya Indonesia Tapi Gagal Malah G30 SPKI Yang Muncul Dulu Pak Harto Pernah Membuat PKI Sebagai Musuh Lebih Kuat Saya Punya Bukti Bahwa Ternyata Dengan Menciptakan Musuh Anda Misalnya Di sini Punya Teman Jangan Hanya Punya Teman Harusnya Teman Anda Jadikan Musuh Juga Biar Anda Biar Anda Bisa Sukses Anda Punya Geng Gemala Dengan Devina Geng Kubur-ubur Misalnya Karena Satu Hati Satu Tujuan Satu Hobi Lawan Nur Ajizah Aini Misalnya Gak Bisa Untuk Kelompok Belajar Gak Mungkin Kita Bisa Akrab Satu Coba Lihat Pergerakan Nasional Berbeda-beda Organ Ada SI Ada Ekonomi Ada Politik Ketika Mereka Sudah Punya Sudah Punya Organ Yang Satu Hobi Satu Ideologi Satu Tujuan Mereka Makin Berkembang Akhirnya Mereka Bersatu Melawan Penyajahan Bisa Berkumpul Semua Geng Di sana Kemudian Penting Sekali Anda Memiliki Musuh Memiliki Rasa Takut Biar Anda Bisa Lebih Dewasa Bisa Lebih Teruji Hidup Anda Bahkan Memang Jangan Harap Kita Sudah Berbuat Baik Sudah Berbuat Yang Terbaik Pun Belum Tentu Semua Orang Suka Suka Sama Kita Itu kan Resiko Manusia Mungkin Di akhir Masa kuliah Sedikit Saya akan Cerita Ternyata Memang Ini Masih panjang Jadi Kita Masih Punya Banyak Waktu Untuk Berdiskusi Bisa Di Cek Talk Kalau Minggu Depan Bahasan Part 1 Bisa Kembali Ke Part 2 Kalau Anda Kurang Puas Dengan Bahasan Yang Saya Uraikan Sedikit Saya Pernah Punya Cerita Bahwa Ternyata Emang Rasa Takut Itu Bisa Membuat Ini Berbicara Rasa Cinta Nasionalisme Bagi Kita Sebagai Individu Bagaimana Laki-laki Itu Kalau Ingin Lebih Memperkuat Harus Bisa Melindungi Perempuan Dan Perempuan Itu Biasanya Ada Laki-laki Yang Bisa Melindungi Perempuan Itu Nah Ini Saya Punya Cerita Dulu Itu Mungkin Ini Cerita Anda Punya Orang Tua Yang Pernah Malami Tahun Masa-masa 80 90 70 Kalau Mau Malam Mingguan Itu Sangat Sopan Tidak Berani Sendiri Diantar Sama Temannya Malam Mingguan Itu Jadi Perempuan Itu Diibatkan Sebagai Mawar Bodas Dalam lagu Itu Dulu Sebenarnya Perempuan Pernah Diibatkan Sebagai Seperti Rembulan Indah Seperti Rembulan Tapi Itu Terbantahkan Ketika Neil Armstrong Dan Edwin Aldrin Menerat Di Bulan Ternyata Bulan Tidak Seindah Yang Dibayangkan Keradak Bulan Itu Sehingga Banyak Perempuan Yang Menolak Diibatkan Sebagai Rembulan Kita Anggap Memar Bodas Jadi Penuh Perjuangan Mampai Kampung Rumah Panggung Rumah Panggung Itu kan Rumah Ada Panggungnya Rumah Petapakan Ada Kolongnya Kenapa Harus Bawa Teman Karena Takut Di jalan Tidak Ada Begal Takut Jurig Dan Sebagainya Tapi Ini Satu Cerita Kamu Nanti Kalau Udah Nyampe Rumah Pacar Saya Pada Yang Anter Kamu Jangan Ikut Masuk Rumah Tapi Kamu Cukup Nunggu Di Kolongnya Aja Di Kolong Apa Tugas Kamu Membantu Saya Apa Kamu Karena Kita Unsil Ada Maung Jadi Memahungan Jadi Saya Masuk Di Ruang Tamu Kamu Di Kolong Rumah Jadi Maung Jadi Saya Masuk Ruang Tamu Kamu Masuk Kolong Dekat Di Bawahnya Kamu Jadi Maungan Maungan Serem Nah Sengkecerita Terjadilah Pericua Malam Minggu Itu Yang Satu Masuk Rumah Di Ruang Tamu Yang Satu Masuk Kolong Rumah Biasa Betapa Bahagia Hatiku Saat Kududuk Berdua Dengan Berjalan Bersamamu Semakin Mesra Pas Bagian-bagian Pentingnya Bila Nanti Saatnya Telah Tiba Kuingin Kau Menjadi Is Pas Menyebut Is Ada suara Maung Kan Sebenarnya Serem Ya Awe Merewas Takut Aduh Atut Aung Gabru Laki Natanya Bukan Tiap Ada Momen-momen Itu Ada suara Maung Atut Gabru Bukan Udah Habis Udah Udah Cape Udah Getek Ditanggup Anwaye Waktu Udah Jam 10 Pulang Mungkin Nginep Udah Neng Pulang Udah Getek Ditanggup Anwaye Bawa pulang Kan Tidak Bawa pulang Kan Temen Temen Saya Kemana 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 Tinggal Tulang Ungkul Pas Tidak Di Kolong Ternyata Yang tadi Geremat Bukan Mau Ngah Tapi Maung Beneran Dan Temennya Udah Habis Jadi Maung Jadi itu Kalau Besok Ada yang Mau jadi Maung Silahkan Antara saya Amal Mingguan Oke Itu dulu ya Silahkan Bab dua Masih Banyak cerita Yang Harus Saya Sampaikan Dan Nantipun Tunggu Aja Konten Berikutnya Terima kasih Mohon maaf Apabila ada yang Ter Ada yang Merasa Terbahagiakan Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak